Pemirsa atlet peselancar Indonesia Ryo Waida menelan kekalahan saat menjalani babak 16 besar di Surikasaki Surfing Beach pada hari Senin kemarin. Pelatih selancar Indonesia, TP Jabrik berharap, Kemenpora dapat memberikan perhatian khusus untuk cabang olahraga selancar di Indonesia, mengingat Indonesia memiliki salah satu ombak terbaik di dunia. Sebenarnya nggak ada kendala, karena Indonesia adalah surganya ombak di dunia. Kalau kendala nggak ada, kita nggak punya, bukan kita bilang kita nggak ada lapangan, kalau nggak ada lapangan kan lain cerita. Tetapi ombaknya kita banyak sekali. Yang mungkin menjadi kendala adalah kurangnya support bahwa surfing itu adalah sesuatu yang potensi untuk dikembangkan. Karena selama ini kan di Indonesia kan cabang olahraga yang sudah sangat prioritas kan seperti badminton, angkat besi, dan kita sendiri melihat di Olimpiada ini bahwa mereka itu adalah olahraga yang sangat berpotensi untuk memberikan medali. Dan kita juga ingin menjadi salah satu cabang yang bisa memberikan potensi untuk medali untuk negara. Jadi kita mohon supportnya, karena di Indonesia itu banyak sekali ombak-ombak bagus untuk pengembangan atlet.